Halo selamat pagi semuanya teman-teman dimanapun Anda berada sekali lagi terima kasih yang sudah mampir di channel saya disitu Donny diskusi seputar IT bersama Donny dan pada kesempatan hari ini tentunya kita ucapkan syukur pada Tuhan bahwasannya teman-teman diberikan kesehatan bisa nonton channel video saya dan saya juga selalu diberikan kesehatan untuk membuat konten-konten yang mudah-mudahan selalu bermanfaat buat teman-teman baiklah sekali lagi sebelum kita memulai kita dulu kayaknya ya oke teman-teman untuk hari ini kita akan sharing tentang cara membuat objek tiga dimensi di pemodelan yaitu pemodelan objek monitor di 3ds Max kemudian tentunya kita mempelajari tentang editable mesh yaitu ada kartex kemudian ada face kemudian ada page kemudian ada polygon teman-teman so bagaimana videonya kita langsung saja untuk proses pemodelan monitor di 3ds Max dan tentunya kita mempelajari dasar-dasar dari 3ds Max baiklah teman-teman kita langsung saja simak videonya sebagai berikut oke teman-teman tentunya kita akan kembali lagi di tutorial 3ds Max untuk saat ini kita akan membahas lebih banyak di vertex dari editable mesh yaitu vertex edge kemudian face dan polygon oke kita akan membuat sebuah objek monitor seperti ini kurang lebih membuat box di bagian front viewport jadi kita pastikan bekerja pada front viewport kita disini tepikan 1600 kali misal sorry sorry di white nya sorry 1600 setelahnya adalah 900 tebalnya mungkin 20 oke kita cek dulu ya monitor kan memang berbandingan 16-9 ya kita coba lebih tebal lagi kemudian sorry 50 nah oke teman-teman kurang lebih seperti ini untuk tampilan box di awal yang akan kita jadikan sebuah monitor nah perlu kita perhatikan bahwa untuk bekerja pada 3dx Max kita harus merancang dulu untuk segmen disini mengenakan kita tambah segmen length segmen itu saya menggunakan 2 sorry saya menggunakan 2 ya kemudian untuk white segmen saya juga menggunakan 2 sedangkan height segmen nya saya menggunakan 3 saya menggunakan 3 ya 3 segmen jadi nanti inilah yang disebut dengan segmen 1 segmen 2 dan segmen 3 jadi ada 3 segmen kemudian juga ada 3, 1, 2, dan 3 kemudian ada 1, 2, dan 3 ini dari top viewport dari left viewport dan dari front viewport sedangkan ini dari view perspective sekali lagi di sini untuk melihat so langkah berikutnya saya kembalikan ke select object jadi teman-teman setiap kali selesai melakukan langkah kembalikan ke select object jadi biar free ya biar ini tombolnya free oke next kemudian kita segera mengeditable mengeditable menjadi atau memodify memodifikasi objek ini menjadi editable mesh yang terdiri dari vertex edge face polygore oke kita klik objeknya kemudian kita klik kanan di viewport mana aja kemudian kita pilih editable saya ulang klik kanan convert to editable mesh convert to editable mesh nah sehingga di sini nanti kita bisa mendapatkan vertex kemudian ada edge kemudian ada face kemudian ada polygon dan di sini ada element so langkah berikutnya adalah kita memilih vertex kemudian kita membuat bezel pada apa namanya membuat bezel pada ada layar monitor so kita langsung select menggunakan di front viewport select mengenakan select area di sini sehingga 1234 vertex ini terpilih tapi jangan salah ini bukan 4 memilih tapi di sini ada vertex yang terpilih jadi sampai ke belakang kalau kita lihat di jadi nah ini sekali kita nah ini nanti perbedaannya dengan blender tentunya nanti akan kita sampaikan untuk proses penggunanya berbeda dengan pemilihan vertex pada blender so saya ulang select area di sini kemudian kita geser kita geser ke kanan ya kurang lebih seperti ini kemudian di bagian segmen yang tengah vertex yang tengah kita geser sehingga segmen 1 menjadi lebih sempit dan segmen 2 paling lebar dan segmen 3 nanti lebih sempit lagi itu bezel-less bezel-less nah kalau kita menemukan monitor-monitor zaman sekarang ini kita bermain pada vertex ini adalah memodifikasi vertex kemudian kita memainkan polygon sekali klik maka akan terbentuk seperti ini ini sorry nah jadi eh sekalinya terpilih ya di monitor yang akan kita jadikan layar utama oh so kemudian kita eh bermain pada extrude and befall di sini aja extrude and befall jadi nanti kita pilih salah satu yaitu eh di sini kita bisa menggunakan input manual kita will melihat di sini kita juga bisa menggunakan input nah drag and drop langkah pertama misal kita menggunakan input manual kita tinggal ketikkan angka tapi kalau kita menggunakan input ini maka kita klik dulu before kemudian nah ke sini kita akan menggunakan before dia before minus digunakan untuk eh jadi kita menggunakan before oke kemudian kita klik ke eh jadi menggunakan metode before maka kita akan menghasilkan eh seperti ini jadi menjorok ke dalam ya so kita lihat di sini menjorok ke dalam kemudian mengecil jadi seperti halnya nah disini sorry oke saya lepas dulu untuk editable meshnya jadi berbedanya tadi setelah mendapat fair tag nya jadi ini adalah befall kedalaman kemudian menjorok ke dalamnya itu adalah extrude minus ya extrude minus sekali lagi teman-teman di sini juga terlihat dari fair tag ya kita bisa melihat nah ini adalah befall menghasilkan angle befall seperti ini oke nah eh ini di bagian depan kita sudah jadi tinggal kita memodifikasi di bagian belakang so kita akan mengubah eh pada bagian belakang monitor yaitu bermain dengan vertex ya kita kembalikan ke editable vertex kemudian saya geser di sini biar teman-teman lebih jelas menggunakan left viewport teman-teman bisa memilih di sini saya klik select object kemudian teman-teman bisa memilih ini ini bagian belakang monitor ya oke di select seperti ini ini select seperti ini lepas kemudian 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 ehm kita coba lakukan putar di bagian belakang maka kita nanti bisa melihat monitor di bagian belakang asli ini seperti apa nah setelah kita melakukan select vertex kemudian kita melakukan uniform skill ya nah ingat teman-teman kalau uniform skill ini kita perkecil semuanya sumbu X Y maupun Z jangan di sini jadi di tengah sehingga akan mengecil semuanya secara keseluruhan sesuai dengan sampai dengan bentuk yang kita inginkan seperti ini misalnya kemudian ehm kemudian langkah berikutnya adalah ya ingat baik teman-teman ya ingat baik-baik nah kita geser ke belakang sedikit ya nah kemudian di bagian titik yang terakhir kemudian kita tarik ke belakang kita bisa lihat ya di bagian titik yang terakhir kalau saya lepas dulu vertexnya sehingga hasilnya adalah seperti ini so nah namun ada satu yang bisa kita tambahkan yaitu di bagian sorry ini dari depan dari belakang saya ubah dulu dari belakang dari back klik disini kemudian kita mainkan extrude sedikit kemudian nah disini kita bisa lakukan extrude nah extrude adalah ketebalan seperti ini tapi jangan terlalu panjang so segini mungkin cukup ya iya oke segini cukup so hasilnya kurang lebih seperti ini teman-teman kalau dari prospektif report jadi teman-teman bisa melihat hasil dari extrude yang tadi oke ya oke jadi teman-teman bisa melihat hasil extrude monitornya seperti ini ya kita membuat led kalau mungkin dianggap kurang ke belakang sedikit mungkin untuk vertex bagian ini kita tinggal lakukan lagi modify vertex hmm bagian belakang ya bagian belakangnya kurang iya oke sip sudah cukup untuk modifikasi vertex iya iya oke nah yang lebih seperti ini kurang lebih oke teman-teman kemudian kita akan membuat penyanggah untuk monitornya kita bisa memanfaatkan hmm jadi kita akan memanfaatkan objek yang lain so kita bisa kita bisa saja membuat dari objek box yang sama tapi eh tentunya ini biar kita bisa menambah teknik di dalam proses pembuatan pemodelan ini kita akan membuatnya dengan saya angkat dulu untuk eh apa namanya monitornya lihat ini garis hitam adalah garis datarnya saya angkat dulu kurang lebih disini oke langkah berikutnya adalah kita membuatnya dengan eh model line ya disini kita membuat line dan dan kita membuat corner kalau disini bisa saja sih menggunakan smooth tapi kalau smooth itu melengkung nah disini kalau kalau kita buat corner disini oke kita kita membuat dengan objek dua dimensi line jadi disini kemarin kan stand-up remitin dan extend-up remitin kemudian yang disini belum sempat bahas saya bahas tapi kita langsung saja ke eh projeknya yaitu di line kita klik eh sejajar seperti ini ya kemudian kurang lebih agak menjorok ke dalam seperti ini kemudian ya bentuknya kurang lebih trapezium seperti ini ini apa ini bentuknya close spline yes jadi kita close spline kemudian kita editable dulu sedikit di vertexnya kita klik di modify kemudian kita klik vertex kemudian disini saya move sedikit disesuaikan oke so teman-teman untuk menghasilkan objek tiga dimensi dari objek dua dimensi seperti ini maka kita akan memainkan yang disebut dengan extrude tentunya kita kita disini klik mode for release kemudian kita ketikkan extrude nah disini sudah ada extrude kemudian amountnya amountnya kita tambah misalnya 30 kekebalannya atau coba saya ketikkan 40 oke jadi kekebalannya disitu jadi teman-teman bisa lihat nah disini nah disini kemudian keperluan 40 ya kayaknya kurang lebar maka kita bisa uniform skill kita perlebar dengan sungguh X kurang geser ke kiri atau monitornya yang kurang geser ke kanan monitornya kurang geser ke kanan oke oke nah kemudian untuk membuat ini ya so kita kembali ke editable mesh ya kemudian kita buat vertexnya ya kemudian kita tekan shift oke oke kita akan meng-copy vertex ya oh sorry tentunya disini hmm kita akan menggunakan banyak menggunakan face yang tentunya akan kita lakukan yaitu di bagian polygon kita klik di atas dulu kemudian kita menggunakan extrude naikkan sedikit ya kemudian naikkan satu lagi ya oke disini dulu kemudian kita menggunakan klik vertexnya jadi kita akan memainkan vertex yang dari sebelah kiri kiri report maka kita akan memainkan gimana vertexnya kita berkecil uniform skill semuanya ya ya kemudian kita geser seperti ini ya kita perkecil semuanya semuanya ya jangan jangan sungguh ini kemudian ya kita turunkan kita uniform lagi seperti apa yang kita inginkan kemudian kurang lebih seperti ini ya 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 kemudian disini kita perkecil lagi sesuai dengan nah seperti ini kurang lebih next langkah berikutnya adalah kita akan memanjangkan ya akan memanjangkan kurang lebih kalau dilihat kalau dari kalau dari oke ya bentuknya seperti ini bagian bawahnya lihat baru kita akan panjangkan sedikit polygon menggunakan sedikit polygon ini eh di bagian vertex polygon kita menggunakan extrude naikkan sampai ke atas ya naikkan sampai ke atas kurang lebih sampai mendekati bibir seperti ini ini kayaknya kurang turun ya terlalu tinggi deh nah mungkin segini dah proporsional ya mungkin segini proporsional kemudian saya lepas extrude-nya saya lepas polygon-nya kemudian dan disini monitornya kurang pas ya kurang turun saya turun ya kurang lebih seperti ini oke ya nah kurang lebih seperti ini tapi ingat teman-teman bahwa monitornya monitornya itu untuk bagian ini sejajar dengan yang bagian depan sejajar dengan bagian depan atau bahkan bisa ada yang lebih nah kemudian bagian ini miring ke da miring ya bagian ini miring ya kita lakukan saja langkah berikutnya adalah memiringkan pada bagian ini ya jadi seperti ini ya kita miringkan bagian verteksnya so teman-teman bisa lakukan disini ya kita lakukan geser seperti ini ya oke so teman-teman nah kurang lebih untuk tampilan monitor sederhana kita bermain verteks nah ini seperti ini ya oke oke so jadi kurang lebih seperti ini untuk cara proses pembuatan monitor yang sederhana ya disini tentunya saya tidak menggunakan yang detail jadi saya menggunakan yang sederhana dan disini misal kalau kita mau memainkan verteks lagi yang lebih smooth lagi ya kita bisa seperti ini nah seperti ini contoh bagian condong miringnya itu agak agak lebih miringnya seperti ini ya misal ini lebih smooth lebih apa namanya bisa lebih enak lah ya oke hmm coba saya kasih editable mesh smooth kalau bagus ya kalau kita pakai kalau enggak ya kita biasanya ada editable namanya dengan verteksnya saya lepas dulu sorry kemudian disini kita kasih nama mesh smooth enggak ada ya oke 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 eh tentunya nanti untuk mesh smooth akan di next tutorial oke kemudian langkah berikutnya adalah ini teman-teman tentunya untuk menggeser ada nanti akan ada kendala jika teman-teman apa namanya mau menggabungkan dengan objek yang lain sedangkan ini namanya box ini adalah box 1 kemudian disini adalah box 2 bagaimana caranya untuk menggabungkan kedua objek ini kalau penggabungan tidak menyatu kita bisa menggunakan group ini group namun disini akan kita yang kita inginkan adalah kita gabung agar monitor ini benar-benar menyatu sehingga kita lebih mudah nanti di dalam proses penggabungan so caranya adalah demikian kita klik pada box 1 kemudian 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 kita pilih kompon objek yang ada di geometri kembali ke geometri kemudian pilih kompon objek kemudian kita pilih boolean boolean kita pilih boolean kemudian disini ada union intersection subtraction kemudian ada merge kemudian ada union ada attach ada insert nah kita pilih union bisa kita pilih union kemudian kita pilih add open kita pilih box 02 nah otomatis dia akan karena union ya bergabung menjadi satu iya oke iya oke jadi tentunya ini untuk apa namanya untuk proses pembuatan dan monitor monitor so teman-teman tentunya nanti bisa digabungkan untuk monitor ini ke dalam objek meja dan tipot yang kemarin sudah pernah kita buat so teman-teman bisa menggabungkannya ya tinggal di file import oke next oh iya jangan lupa saya simpan dulu saya simpan dulu saya pilih dokumen hmm saya buatkan di ee 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 disini folder baru ternyata saya coba tutorial 3ds max eh saya ulang tutorial 3ds max sudah itu kalah-kalah 1 1 aja coba 3ds max oke saya simpan disini saya tulis hmm 5 ya kalau nggak salah ya tutorial kelima yaitu membuat 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 monitor klik save baiklah teman-teman itu tadi cara membuat hmm apa namanya cara membuat ini ya membuat monitor so kalau seandainya kita render oke jadi warna deh oke hmm ini oke misalnya warnanya putih ada monitor putih oke seperti inilah misal kita klik render biar tampil aja biar oke so tentunya nanti bisa diganti background foto kemudian di dalamnya foto kemudian yang lainnya warna monitor itu juga bisa tentunya nanti oke next saya save oke teman-teman demikian tadi videonya dan video tentang pemodelan objek monitor dan disitu mempelajari tentang editable mesh baiklah teman-teman kita akan ketemu lagi di video-video saya berikutnya dan mudah-mudahan semakin kedepannya tentunya videonya akan semakin menarik semakin tingkatan pembahasannya akan jauh lebih detail dan lebih menarik baiklah teman-teman untuk saat ini itu dulu yang bisa saya sampaikan untuk hari ini kita ketemu lagi di tutorial-tutorial berikutnya oke sampai ketemu jangan lupa hormati gurumu sayangi temanmu itulah tandanya aku murid budiman see you and dag dag selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati